Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau share sama kalian jadi kali ini aku punya hobi baru guys di pandemi ini sebenarnya sih baru dan kali ini aku tuh punya hobi koleksi tanaman atau tanaman hias gitu dan aku punya beberapa tanaman gitu gak banyak sih guys jadi aku tuh ada beberapa tanaman dan ini tuh mudah banget guys perawatannya dan murah banget untuk pemula gitu ya kan karena aku lagi pemula banget jadi aku mau share sama kalian dan mungkin kalian yang udah berpengalaman bisa kasih aku saran gitu dan rencananya aku mau beli tanaman gitu guys nah buat kalian yang punya saran tanaman apa sih yang harus dimiliki untuk pemula gitu ya kan biar gampang banget perawatannya kayak gitu dan gak susah gitu ya kan oke biar gak lama-lama langsung aja oke kita mulai dari yang disebelah sini itu sebelahnya toko dan aku tuh lagi suka banget ya kalau disini tuh rata-rata orangnya petani ternak gitu tuh jadi ini aku tanam apa nih sih namanya sih tuh ada lidah buaya juga terus buah naga aku lagi buah naga gitu guys tuh ada lidah buaya juga tuh buah naga bunga melatin itu udah ini tuh bunga melatinnya udah aku buang sih udah aku gitu di potang tapi hidup lagi ya terus jadi untuk di sebelah sini tuh tanamannya rendah aja sih guys jadi aku tanam gitu disini dulu nanti aku pindahin ke pot terus ada kebingung ada apa nih lagi ya tapi masih stress dia mungkin kali ya rapi guys kita lanjut lagi disini aku ada kerokot tuh ini kerokot nah kerokotnya aku ada 3 kerokot itu yang warna kuning terus ada lidah buaya terus ada kerokot yang ini guys jadi aku lagi suka banget sama kerokot yang ini yang ini tuh dan aku beli lagi di sopih guys cuma 15 ribu doang ini tuh gampang banget perawatannya dan ini tuh mudah banget hidup gitu loh jadi gak gampang mati dia tuh terus ada lagi terus disini ada bunga ngre dan ini tuh lama banget dong nah dan lagi melahirkan nih guys tuh terus lanjut ada tanaman ini guys ini tuh tanaman aku sih gak tau namanya guys pokoknya ini tuh suami aku dapet gitu ya dapet dari rumah pamannya terus ini juga bibi aku juga dapet ini tuh gak gampang mati juga sih dia tuh tutup seger kayak gini padahal ini tuh gak ada akarnya guys tuh nah coba segini nah lanjut ini dia aglonema tapi aku gak tau jenisnya ini tuh aglonema aku dapet dari temen aku jadi waktu itu aku lagi suka banget pengen dapet aglonema gitu guys nah kebetulan Arzi lagi tidur terus temen aku bilang aku punya lagi jadi aku langsung cus ambil gitu loh guys dan aku suka banget ini tuh juga dipotong loh akarnya dan akarnya aku tanam lagi siapa tau tumbuh ya kan gitu ini dia krokor yang aku beli di Sopi jadi ada berbagai macam warna gitu terus ada ungu putih terus ada kuning gitu loh guys tapi ini tuh masih belum bermakarana ini tuh udah bermakarana sih kemarinnya sekarang masih belum dan ini lagi ada keladi tapi aku gak tau jenis keladinya apa karena aku masih belum mengetahui banyak tentang tanaman gitu guys nih tuh dia tuh ini tuh suami aku dapet gak beli guys di bidan di bidan aku melahirkan gitu jadi kebetulan ente dia gitu loh terus dibawah ini ada namanya aglonema lagi nih tapi aglonemanya aku gak tau juga jenisnya guys silah tolong komen di bawah ya dan rekomendasikan aku all shop yang jual aglonema gitu loh guys tapi yang murah-murah karena kebanyakan rata-rata mahal-mahal kan tuh di sebelah sana lagi ada keladi tuh dan di bawahnya aku kasih krokot dan ini tuh krokot juga yang aku beli di Sopi warnanya random sih di mix gitu sama orangnya aku taruh disini nanti biar aku pindah lagi ke pot gitu dan aku tata lagi guys jadi rencananya aku mau bikin rak bunga gitu dan ini tuh kemarin udah aku kasih susu gitu loh guys jadi lebih mengkilat tuh dan ini ropet btw aku misting bunganya pake itu guys gitu lanjut disini disini juga ada lidah buaya nah ini tuh gampang juga perawatannya dan ini tuh gak mudah mati guys btw ini tuh ada tempat cat gitu buat aku siram-siram terus disini juga ada keladi dan ini tuh aku pindahin gak tau mungkin karena stress dia lagi kering gitu loh guys tapi disini udah melahirkan tuh hamil-hamil ya kan tuh udah mau ada pendatang baru nih tuh di dalam juga ada guys terus disini juga ada kladi tapi gak tau sih deras tumpah kayaknya kayaknya ya komen di bawah dong aku gak tau namanya tapi ini juga ini stress kayaknya tapi ini mau tumbuh guys tuh udah deh segitu aja sih mungkin tanaman aku next aku mau koleksi tanaman lagi guys tolong komen di kolom komentar ya also yang mungkin jual tanaman bagus-bagus buat hiasan rumah gitu guys terus aku juga mau tunjukin ke kalian ini tuh ada beberapa tanaman lagi jadi disini tuh aku nandam ini tuh jahe merah guys tuh dan ada bugenfil jadi aku mau cerita sama kalian bibi aku tuh mau nanam bugenfil tapi gak pernah hidup-hidup dan aku tuh mau bikin percobaan buat nanam bugenfil tanpa akar gitu loh guys bukan ini maksud aku terus disini juga ada kladi gitu nah ini pendapatan kladi yang gak gak shining tuh gak dikasih susu sih males banget terus disini ada adenium tuh jadi adenium ini aku mau percobaan biar akarnya kayak bagus gitu loh guys jadi aku sering nonton di youtube gitu dan ini tuh udah tunggu gitu loh guys tuh ada 3 cabang 4 cabang dan di tengahnya aku iris kayak gini nah ini potongannya guys tuh next aku gak bakalan bikin kalian hasilnya kayak gini terus disini ada kak tuh skogoy jadi aku beli di shopee 15 ribu doang tapi dia tuh kayak layu gitu jadi aku gak tau perawatannya untuk kak utus ini gimana dan ini dia yang aku maksud tadi guys jadi ini tuh penyaan suami aku yang beli tuh ada warna-warnanya ada 5 terus ini tuh buk yang feel jadi aku rencananya kalau ini hidup kalau ini hidup jadi aku mau sembungin gitu buk yang feelnya sama warna pantau umur sama putih guys tapi aku belum tau ini bakalan hidup atau enggak nah ini yang aku bilang tadi itu bibi aku udah ber kali-kali coba tanam tapi belum hidup dan aku mau coba ini tuh bakalan hidup kalau aku tanam tanpa akar jadi sebelumnya di akarnya tuh eh di akarnya di batang bawahnya tuh aku kasih kayak wortel gitu loh guys tuh semuanya tuh aku pakein semuanya dan buat kalian yang punya solusi gimana sih cara agar hidup gitu ya kan agar dicepet berakar untuk apa tanaman buk yang feel ini kolom komen di kolom komentar ya guys oke guys mungkin itu aja sih sebenernya koleksi teman aku masih sedikit banget dan rencana aku mau koleksi tanaman lagi lebih banyak lagi dan aku rencananya mau bikin rak disana guys rak disana aku mau bikin dua kayak gitu biar punya lebih bagus gitu guys oke mungkin itu aja video aku kali ini semoga kalian suka dan jangan lupa kalian subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi buat videonya and see you in the next video bye 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 bye